Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan Ibu Guru disini di channel Ahmad Fadkul Channel yang membahas tentang tutorial, video pembelajaran, dan video pendidikan lainnya Oke, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat komunitas belajar atau kombel di PMM Oke, sebelum ke tutorialnya, kita lihat dulu ya apa saja syarat yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu Nah, berikut adalah syarat-syarat membuat kombel di PMM Yang pertama, sebelum kita membuat kombel di PMM, jadi Bapak Ibu perlu menyiapkan Mengisikan minimal 2 pengurus kombel yang harus sudah lulus topik kurikulum pada pelatihan mandirinya Jadi, disini tidak harus sampai terbit sertifikatnya Bapak Ibu Jadi, sampai di aksi nyata sudah diselesaikan, itu kita sudah bisa membuat kombel Jadi, tidak harus sampai terbit sertifikatnya Nah, untuk di poin 1 ini, kita membutuhkan nama lengkap Pengurus kombel yang akan kita daftarkan dan akun belajarnya Untuk syarat yang kedua, yaitu kita harus menyiapkan dulu nama komunitas belajar kita Nah, untuk nama komunitas belajar ini bisa berupa akronim atau singkatan Namun, harus menyertakan nama tempat atau lokasinya Kenapa seperti itu? Karena mungkin Bapak Ibu ada nama yang sama Namun, yang akan membedakannya adalah lokasi kita Seperti itu Nah, untuk syarat yang ketiga adalah Kita harus menyiapkan terlebih dahulu deskripsi untuk komunitas belajar kita Deskripsi ini bisa Bapak Ibu isikan selengkap-lengkapnya Sesuai dengan komunitas Bapak Ibu Nah, untuk syarat membuat komunitas belajar di PMM ini Bisa saja terjadi perubahan Bapak Ibu Jadi, jika waktu pertama dulu Adanya fitur komunitas belajar Itu kita harus mengisikan minimal 3 pengurus kombel Namun ini, 2 saja sudah cukup Seperti itu Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Untuk yang pertama Kita akan masuk dengan login akun belajar Bapak Ibu sendiri Kita loginkan Kalau Bapak Ibu belum login Silahkan login dulu dengan akun belajar Bapak Ibu Ini saya sudah login dengan akun belajar saya Kemudian Kita tuliskan di sini PMM Kita buka platform Merdeka Mengajar Nah, untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu Kemudian, langkah yang pertama kita pilih komunitas Kita klik di sini Nah, seperti ini ya Bapak Ibu Kemudian Untuk kita bisa membuat komunitas Caranya adalah kita klik tambah komunitas untuk dikelola Nah, seperti ini ya Kemudian kita bisa membaca dulu untuk pendaftarannya Kemudian kita bisa scroll ke bawah Nah, seperti ini Jadi, tahapan pendaftarannya yang pertama Yaitu Bapak Ibu menyelesaikan dulu topik kurikulum Selesai sampai di aksi nyatanya Jadi, di sini tidak tertulis sampai terbit sertifikat ya Bapak Ibu Jadi, sampai di aksi nyatanya Kemudian, yang kedua Kalau ini sudah selesai Baru yang kedua yaitu pendaftaran komunitas Baru kita bisa mendaftar Kita klik isi formulir Nah, seperti ini ya Yang pertama kali harus kita isi adalah nama komunitas Di situ juga sudah ditersertakan Keterangannya bahwa Tambahkan lokasi pada nama komunitas Untuk membedakan dengan komunitas lain yang serupa Di sini saya akan tulis nama komunitas saya Nah, seperti ini Jika Bapak Ibu sudah menuliskan nama komunitasnya Kita klik selanjutnya Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu Yang kita harus isikan Yang pertama adalah lokasi komunitas Kita pilih Mulai dari provinsinya Kita isikan sesuai provinsi Bapak Ibu Kita klik pilih Kemudian kabupatennya Kita klik pilih lagi Nah, seperti ini Kemudian deskripsi komunitas Kita isikan di sini Nah, ini sudah saya isikan ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu bisa isikan deskripsi komunitas ini Mulai dari visi misi hingga tipe anggota yang disasar Jadi bisa diisi selengkap-lengkapnya Ketika sudah diisikan di sini Jangan khawatir Bapak Ibu juga bisa mengeditnya nanti ketika kombel ini sudah aktif di PMM Oke, untuk selanjutnya Kita klik selanjutnya Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu Kemudian kita isikan untuk detail komunitas mulai dari jenjang Jadi komunitas Bapak Ibu ini Pilihan itu termasuk di jenjang yang mana Kita pilihkan Misalkan SD di sini Kemudian kita klik pilih Kemudian mata pelajarannya Misal kita untuk mata pelajarannya kita pilih semua itu juga bisa Bapak Ibu Mulai dari agama Islam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Karena kita di SD jadi banyak mata pelajarannya Nah, seperti ini Kita klik pilih Kemudian jenis komunitas kita Nah, jenis komunitas kita ini Jenis komunitas dalam sekolah atau komunitas antar sekolah Begitu ya Bapak Ibu Jika itu di dalam sekolah berarti Bapak Ibu pilih dalam sekolah Jika misal di dalam komunitas KKG yang antar sekolah Bapak Ibu pilih yang antar sekolah Seperti ini kita klik pilih Nah, kemudian profesi yang ingin disasar gitu ya Dapat memilih lebih dari satu Kita pilih guru, kepala sekolah juga, pengawas sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya Kita klik pilih Nah, kemudian setelah itu ada grup komunikasi Namun disini juga sudah tertulis tidak wajib Jadi jika komunitas Bapak Ibu memiliki tautan Facebook, Telegram, dan WhatsApp Bisa diisi lengkap disini Namun jika belum ada bisa dikosongkan saja Nanti bisa diedit setelah komunitas kita aktif di PMM Seperti itu ya Ini saya klik langsung di selanjutnya Nah, seperti ini Nah, ini adalah akun kita Bapak Ibu Kita pilih jabatan kita sebagai apa dalam kombel ini Nah, ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator, anggota, dan lainnya Jadi bisa dimasukkan sebanyak-banyaknya ya Ini saya pilih satu Bagai ketua, kita klik pilih Nah, seperti ini ya Bapak Ibu Kemudian kita menambahkan dua anggota lainnya Kita klik tambah penggerak lain Nah, seperti ini Nah, ini kita bisa masukkan email akun belajar Anggota kita Juga jabatan anggota kita Yang sudah kita siapkan tadi Nah, ini sudah saya daftarkan untuk penggerak yang lainnya Yaitu bendahara Kemudian kita klik selanjutnya Nah, Bapak Ibu Ini adalah detail ya Komunitas belajar yang sudah kita buat dan kita isikan tadi Jadi di sini mulai dari nama Kemudian lokasinya Deskripsi kombel kita Kemudian rinciannya tadi yang sudah kita isi Ketika Bapak Ibu sudah merasa ini sudah betul Komunitas kita sudah siap kita daftarkan Kita bisa klik daftarkan komunitas di sini Nah, seperti ini ya Bapak Ibu Nah, di sini sudah ada tulisan selamat Kombel kita sudah aktif Jadi dia langsung aktif di PMM Seperti itu Kita bisa coba buka Nah, seperti ini Nah, Bapak Ibu Ketika komunitas kita sudah terbuka seperti ini Kita bisa lengkapi ya Detail komunitas kita Misal Bapak Ibu Kombelnya sudah punya logo Bisa langsung diletakkan di sini ya Untuk profil komunitas belajar kita Caranya adalah Bisa di klik di sini Ubah informasi Nah, kemudian kita pilih Gambarnya Logonya ada di mana Kemudian kita pilih dan klik open Nah, seperti ini Kemudian kita klik simpan Nah, seperti ini ya Bapak Ibu Di kombel kita sudah ada logonya Mudah sekali Nah, ini bisa Bapak Ibu nantinya bisa menambahkan Penggerak komunitas lewat Fitur atau tombol yang paling bawah Ditambah penggerak di sini ya Nah, seperti ini tampilannya Nah, di sini sudah ada untuk pengikutnya Jadi, karena komunitas belajar saya ini Belum ada pengikutnya jadi nol Misalkan Bapak Ibu mau men-share Komunitas belajar Bapak Ibu Agar bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya Kita bisa klik di sini ya Bagikan Nah, seperti ini kita bisa bagikan komunitas kita Di WhatsApp, Facebook, Telegram, atau salin link Gitu ya Bapak Ibu Nah, terima kasih Sekian tutorial Mendaftarkan komunitas belajar di PMM Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel kami Like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih